Intro Polisi Autopsi Jenasa Santri yang Dianiaya Kakak Kelas Setelah memeriksa belasan saksi perkara tewasnya Santri Gontor oleh Kakak Kelasnya Polis Ponorogo Jawa Timur Kamis pagi kemarin membongkar Makam Almarhum AM Santri Kelas 5 Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang tewas Dianiaya untuk kepentingan otopsi Tim Forensik Bayangkara Polda Sumatera Selatan dihadiri penyidik dari Polres Ponorogo Mempongkar Makam AM Langsung disaksikan pihak keluarga dan kuasa hukumnya Yang juga hadir di TPU Sungai Selayur Kalidoni Palembang Waktu aku meyakinkannya karena ini kan untuk putih pendukung dari pihak penyidik Jadi kami mencoba membuka pikirannya bahwa otopsi ini memang yang sangat penting dalam pemukian kasus ini Untuk menentukan penyebab kematiannya dan juga cara meninggalnya, cara kematiannya Jadi kalau tidak akan otopsi, maka tidak akan terbuka terhadap kasus ini Apalagi kami sampaikan kepada keluarganya, kepada ibunya dan orang bapaknya Ibu kan ingin menegakkan keadilan, ingin mencari kebenaran terhadap peristiwa yang melimpah keluarga ibu Terima kasih kepada aparat kepolisian di daerah Gontor Karena setelah Hotman Paris, Hotman 911 memviralkan kasus kematian di Gontor Akhirnya aparat kepolisian sudah mulai bergerak untuk menyelidiki kasus ini Perjuangan Siti Soimah mencari keadilan atas kematian sang putra tercinta Perlahan tapi pasti mendapatkan titik terang Setelah memeriksa belasan saksi dan sudah mengantongi barang bukti Mapores Ponorogo saat ini tengah memburu dua santri yang diduga pelaku penganiayaan Diduga keduanya di wilayah Riau dan Batak Karena lokasi berjauhan, polisi membentuk tim khusus penanganan kasus ini Dengan koordinasi Mabes Polri Ini dari awal Kita melangkah Yang pasti sudah berusia Dan berdasarkan legal standing tadi Makanya kita membentuk tim Agar kita pun berbagi tugas Karena kita tahu banyak pertanyaan, banyak buntutan daripada masyarakat Dimana sekarang kinerja kita lagi di Sorok juga Kita ingin membuktikan bahwa kinerja kita sekarang tetap memberikan pelayanan yang prima Sesuai dengan petunjuk Pak Kapol Meski Almar Mahdi mustahil bisa kembali Namun setidaknya keadilan kini tengah berpihak kepada kedua orang tua korban Apalagi sosok almarhum dikenal siswa berprestasi Dengan sejumlah piala penghargaan yang terpampang di rumahnya Kepala Penghargaan Terima kasih telah menonton! Terima mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapeya 4 September lalu Kematian Almar Mahdi menjadi perhatian semua pihak Bahkan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas Mengultimatum akan mencabut izin operasional pesantren Jika terbukti melakukan pelanggaran sistematis Ya yang bisa kita lakukan adalah Jika itu terbukti setara sistematis ya Pesantren melakukan kekerasan, melecehan, dan seterusnya Ya kita cabut izin operasional Karena izin operasional pesantren itu ada di Kementerian Agar Sebelumnya Wakil Presiden RI turut angkat bicara Menyayangkan dan mempertanyakan Bagaimana bisa pesantren yang sejatinya tempat membina ahlak mulia Justru menjadi tempat berlangsungnya kekerasan Pendati demikian, Wakil Presiden berharap anomali ini tidak mendeskreditkan institusi pendidikan pesantren Kejadian itu kita harapkan memang tidak kemudian mendeskreditkan pesantren Memang ada, dulu tidak ada Nah dulu semua pesantren itu memang mendidih tanah itu supaya berakhlak mulia Jadi pesantren itu tujuannya dua Satu, memberi ilmu Ya, ilmu agama Wahab agama Bahasa yang lainnya itu Dan kedua, memiliki akhlak yang mulia Nah, belakangan ada terjadi Ini memang menjadi perhatian kita Ya Tau nggak kalian itu bisa nganterin layak ke surga Ya 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 Perubahan yang sangat signifikan adalah cara baca akurannya makin bagus Kemudian sikapnya juga lebih sopan gitu Mana pernah sih mereka nyuguhin kita gitu, itu sungkem gitu Saat itu pertemuan pertama itu dia yang senyugin kita itu sungkem Inak Inak Sayang Bismillahirrahmanirrahim Abasa watawallah anjaaah Si Silen Ya Ya Terima kasih. Terima kasih.